Sari hari ini saya sharing saja, saya kasih judulnya itu Good Management Attract Blessing. Jadi ketika kita mampu mengelola dengan baik, apapun gitu ya, dalam hidup ini sepanjang kita hidup, kita pasti mengelola sesuatu. Kita tidak mungkin tidak mengelola sesuatu. Ketika kita belajar manajemen seperti yang Alkitab tuliskan, Tuhan itu sudah menyiapkan berkatnya. Seperti itu. Jadi bukan belajar teori manajemen seperti yang ibu-ibu tahu, walaupun saya background pendidikan saya itu manajemen pendidikan, tetapi saya mengambil manajemen dari versi Alkitab yang sebetulnya akar dari ilmu manajemen itu sudah ada di kejadian, kitab kejadian. Jadi kalau ibu-ibu mempelajari Alkitab itu luar biasa. Apapun kebutuhan kita, apapun pertanyaan kita dalam hidup, apapun masalah kita dalam dunia kerja, masalah kita dalam pernikahan, masalah kita dalam mendidik anak, Alkitab itu betul-betul sumber jawaban yang luar biasa. Semuanya ada. Jadi jangan pernah bosan membaca Alkitab. Begitu. Dorongan saya mendorong ibu-ibu. Jadi oke, manajemen. Semua kita pasti mengelola sesuatu. Semua. Statusnya kita apapun. Saya sebagai istri, saya mengelola rumah tangga. Saya sebagai istri, mengelola hubungan dengan suami. Saya sebagai istri, mengelola komunikasi saya dengan suami saya. Saya sebagai seorang ibu, saya mengelola komunikasi saya dengan anak-anak. Saya mengelola proses mendidik anak-anak. Semua. Kita harus kelola itu dengan benar, sesuai dengan firman Tuhan. Dan jadi manajemen bukan sesuatu yang asing sebetulnya buat kita. Karena proses mengelola itu disebut proses manajemen. Dan ibu-ibu, kita semua sadar bahwa kita itu bukan pemilik segala sesuatu. Tetapi kita hanya dipercaya Tuhan untuk mengelolanya. Ketika kita mempunyai prinsip atau menyadari tentang penguasaan pikiran kita bahwa kita itu bukan pemilik, bahkan nyawa kita sendiri itu milik Tuhan. Betul ya? Tuhan katakan bahwa hidup ini bukan milikku lagi, tetapi semua itu milik Tuhan. Jadi bahkan nyawa kita sendiri itu bukan milik kita. Artinya, berarti ada orang di atasnya kita dong. Ada pemiliknya, atau ada penguasanya, atau ada pengusahanya. Jadi kita ini hanya dipercaya untuk mengelola. Di dalam Alkitab, di dalam kitab kejadian, kita akan belajar, khususnya kejadian pasal satu, pasal dua, pasal tiga. Kalau kita belajar tentang bagaimana Tuhan mengajarkan kita tentang prinsip mengelola, di tiga ayat, di tiga pasal itu tuh luar biasa kalau kita mau pelajari ya Bapak-Ibu ya. Jadi prinsip manajemen adalah prinsip kerajaan Allah yang Tuhan sudah ajarkan di dalam untuk kita melalui Alkitab ini. Jadi melalui Alkitab ini, kita sebetulnya sudah belajar banyak tentang manajemen. Jadi kalau kita ingat, kita Bapak-Ibu-Ibu pernah membaca, pernah membaca, jadi kalau di bahasa Indonesia itu kita sebut penata layanan. Kalau di bahasa Inggris kita sebut manajemen, atau pengelola. Jadi bukan hal yang asing. Dan kalau Ibu-Ibu pernah baca tentang pengusaha kebun anggur, ada di kitab Markus, ada di Injil Matius, ada di Injil Lukas, ada di Yohanes pasal 15, di sana dituliskan Bapakulah pengusahanya. Jadi jelas-jelas dikatakan bahwa Bapak di surga itu pengusahanya. Artinya kita semua orang-orang yang bekerja di perumpamaan itu, di kebun anggur itu untuk mengerjakan anggur, kebun anggur yang Bapak kita percayakan kepada kita. Jadi kita hanya pengelola. Atau seringkali kalau Ibu-Ibu dengar bahwa kita hanya steward. Bahasa Inggris lagi dikatakan kita hanya steward, kita bukan owner. Seperti itu. Ada istilah-istilah yang mengatakan itu. Contohnya saya, saya nggak akan ambil contoh yang lain bahwa. Contohnya saya, saya sekarang ini dipercaya menjadi pengelola sebuah lembaga pendidikan. Saya harus betul-betul mengelola. Saya pemilik, saya pendiri, saya pemilik, tapi saya harus mengelola lembaga pendidikan itu dengan baik. Ketika kesadaran dalam pikiran saya bahwa saya ini hanya pengelola, saya adalah menjadi, saya punya bos, punya majikan, punya pengusaha, yaitu Bapak kita di surga, saya akan menjadi, saya berjuang menjadi pengelola yang baik. Saya nggak mungkin macam-macam, saya nggak berani karena ada. Ada penguasa di atas saya yang akan bertanya, hasilnya mana? Pekerjaanmu mana? Baik nggak? Kamu mengelola dengan baik nggak? Bagaimana kamu mengelola guru-guru yang Tuhan mengatakan bersama-sama dengan saya? Bagaimana kamu mengelola murid-murid yang Tuhan percayakan kepada saya? Bagaimana saya mengelola orang tua? Bagaimana saya harus mengelola hubungan saya dengan semua guru-guru saya? Bagaimana saya mengelola komunikasi saya? Itu di dunia kerja. Jadi di dunia kerja harus melakukan manajemen, contohnya saya. Jadi walaupun saya sebagai pemilik dari sebuah lembaga pendidikan, saya punya otoritas, saya punya kuasa, gitu ya. Tetapi kemampuan saya mengelola itu akan sangat berpengaruh bagaimana saya mengembangkan otoritas saya di lembaga pendidikan saya. Jadi kemampuan mengelola saya itu akan berdampak berbanding lurus dengan kemampuan saya menggunakan otoritas saya di lembaga pendidikan saya. Kemampuan saya mengelola hubungan saya dengan anak-anak saya, kemampuan saya mengelola komunikasi saya dengan anak-anak saya, itu akan berbanding lurus dengan kemampuan saya mengembangkan otoritas saya terhadap anak-anak saya, otoritas saya sebagai ibu, otoritas saya sebagai orang tua. Jadi bagaimana cara kita mengelola sesuatu itu akan berpengaruh ke bagaimana kemampuan kita mengembangkan otoritas atas sesuatu itu. Contoh sederhana, kalau ibu-ibu tidak bisa berkomunikasi yang baik dengan anak-anak, ada banyak kan komunikasinya buruk, nggak bisa tiktokan, nggak bisa nyambung kalau ngobrol sama anak itu selalu berantem, contoh gitu. Kita sebagai mama, sebagai ibu, kita bisa nggak punya otoritas atas anak kita. Atau istilahnya kalau seringkali ya ibu-ibu saya mendapatkan kesempatan untuk membantu, konseling, selalu banyak ibu-ibu yang ngomong gini, aku nggak direspek sama anakku. Kalau aku ngomong nggak didengerin, kayak gitu. Nah, artinya itu otoritas kita sebagai orang tua tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dipengaruhi oleh kemampuan kita mengelola komunikasi, memanage hubungan kita dengan anak-anak kita, memanage komunikasi kita dengan anak-anak kita. Bahkan ada orang tua yang gini ibu-ibu, kalau ngajarin anaknya selalu berantem. Mendampingi anaknya membuat PR, ribut terus sama anaknya. Saya sampai bingung kalau saya ditanya, kenapa kalau mendampingi anak belajar, mamanya emosi? Kan aneh gitu ya. Jadi, kemampuan berkomunikasi kepada anak sangat berpengaruh kepada kemampuan kita mengelola otoritas yang Tuhan berikan kepada kita atas sesuatu itu. Jadi, hari ini, saya akan sharing bagaimana kita melihat manajemen yang Alkitab ajarkan kepada kita. Ibu-ibu pernah ngalami nggak kalau ngajarin anak-anak berantem? Emosi gitu ya. Ah, kamu ini gini aja nggak bisa. Nah, kalau yang punya anak-anak masih usia-usia sekolah nih. Nah, karena saya lama bergerak di dunia pendidikan, udah lama sekali. Jadi, saya punya banyak kesempatan mendengar keluhan anak-anak dan keluhan mamak-mamak. Anak-anak bilang, aduh kalau diajarin mama tuh, mama itu dari pertama kali duduk sudah emosi. Nah, ibu-ibu tahu ketika kita berkomunikasi dengan anak dengan emosi, pasti semua yang ingin kita sampaikan tidak mungkin mendarat dengan baik di hati mereka. Jadi, banyak orang tua, banyak mama-mama akhirnya yang membawa anaknya kepada guru-guru les. Nah, dan di situ, yang menjadi pertanyaan saya itu tadi, aneh banget gitu. Seorang mama komunikasi dengan anaknya selalu ribut. Pengalaman saya sih seperti itu ya di dunia pendidikan. Kemudian, kalau kita belajar di kejadian patsal 1 ayat 26, monggo ibu-ibu yang punya Alkitab boleh dibuka, ibu-ibu yang sedang dalam perjalanan mendengarkan saja, jangan pakai kamera, kalau sedang nyetir ibu, nanti kasihan, bahaya, nyetir mobil sambil nonton, sambil nonton zoom gitu. Jadi, saya bacakan saja, bagi ibu-ibu yang gak membawa Alkitab, saya bacakan kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kita baca dulu satu ayat itu ya Bapak-Ibu. Ibu-ibu, maaf, gak ada Bapaknya. Di sini kita akan menemukan, mulai belajar tentang manajemen itu di kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saya gak akan bahas ini. Ini adalah materi tentang keserupaan dengan Kristus. Jadi, kita diajar untuk hidup benar, karakter yang baik, kita diajar untuk setia, kita diajar untuk jujur, dan masih banyak hal yang lain yang terkait dengan rupa dan gambar Kristus. Jadi, kalau materi yang saya pelajari itu disebut keserupaan dengan Kristus. Saya gak akan bahas kalimat yang pertama itu. Tetapi, saya akan membahasnya koma, supaya mereka berkuasa. Kata berkuasa di dalam kejadian 1 ayat 26 ini, ibu-ibu, dalam bahasa aslinya, atau bahasa ibraninya, itu adalah radah. Radah, pakai H gitu. Nah, radah, kata radah itu, kalau di Alkitab kita ditulis berkuasa, itu dalam bahasa ibrani dikatakan radah, itu artinya government atau governance. Jadi, arti kata berkuasa di sini, government atau governance. Jadi, radah itu berkuasa, dan kuasa itu datang dari kata governance atau government, yang artinya adalah pemerintahan, atau administrasi, atau management dalam bahasa Inggris, atau dalam bahasa Indonesia adalah tata kelola. Jadi, ayat ini bisa kita baca, yang pasal 1 ayat 26 kejadian, bagian B, supaya mereka berkuasa. Itu kita bisa katakan, supaya mereka mengelola, supaya mereka memanage. Memanage atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan di atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan seterusnya. Jadi, manajemen pertama, Tuhan sudah ajarkan kita untuk kita mengelola. Bahasa aslinya, cuman di bahasa Indonesia disebut berkuasa. Kecenderungan, kalau kita mendapat istilah berkuasa itu, kata berkuasa, kecenderungan kita seolah-olah mendominasi, atau menguasai. Jadi, kalau berkuasa, kita menguasai. Enggak. Di sini kita belajar, di kitab Kejadian 1 ayat 26, kita diminta Tuhan, diajak untuk memanage, mengelola. Tetapi, ibu-ibu ingat, Kejadian 1 ayat 26 ini dituliskan, ayat ini dituliskan, sebelum manusia jatuh dalam dosa. Jadi, Tuhan sudah menyiapkan kita, untuk kita itu mengelola, untuk kita itu memanage. Memanage apa? Ya, memanage apa yang Tuhan sudah siapkan. Tuhan sudah menyiapkan, ikan-ikan, burung-burung, ternak, dan segala binatang yang melata dan merayap di bumi. Artinya, ketika Tuhan memerintahkan kepada kita, untuk kita mengelola, pasti ada sesuatu yang dikelola. Jelas di sini. Jadi, Tuhan sudah menyiapkan sesuatunya, dan kita diberi perintah untuk kita mengelola. Jadi, menjadi pengelola itu, kemampuan kita mengelola, itu sangat penting, untuk kita bisa menyelesaikan semua yang Tuhan sudah sediakan, untuk kita kelola. Jadi, kalau pengelolaan kita buruk, ibu-ibu, cara kita memanage itu buruk, hasilnya, pasti buruk. Jadi, saya tidak akan mengajarkan teori-teori manajemen, seperti teori manajemen di dunia pendidikan, wah itu banyak sekali. Jadi, dasar manajemen itu, sepanjang saya kuliah doktoral ya, ibu-ibu, itu hanya tiga. P, O, A, C, itu paling inti. P itu kita harus punya planning. Ini kita bisa terapkan dalam hidup kita. Kemudian, kita punya planning, kemudian ketika kita planning, kita punya planning, kita harus mampu mengorganisasikan apa yang kita planningkan. Setelah kita organisasi, kita atur semuanya, kita harus bisa actualizing. jadi kita harus bisa mengerjakan itu, itu bisa menjadi sebuah kegiatan. Yang keempat adalah, kita harus bisa mengontrol apa yang kita evaluasi berikutnya, kita muter lagi ke planning, itu manajemen secara umum. Tetapi, teori manajemen secara umum ini, kita bisa terapkan di dunia bisnis, di dunia pendidikan, di dunia kehidupan sehari-hari, sangat bisa sekali. Dasarnya dari mana? Ternyata dasarnya sudah ditulis di Alkitab Tuhan yang mengajarkan kita, untuk kita mengelola. Untuk mengelola apa yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Jadi, bumi dan segala isinya, Tuhan sudah siapkan, dan kita sudah diperintahkan, untuk kita menjadi pengelola yang baik. Sampai di sini, ibu-ibu ya. Jadi, manajemen bukan hal yang baru. Manajemen semuanya, teori mengelola, kemampuan mengelola, Tuhan sudah ajarkan sejak awal ada di kitab kejadian 1, ayat 26. Kita baca tadi bersama-sama. Kemudian, kita baca lagi, saya lanjutkan, ayat ke 27 dan 28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka. Berhenti sampai di sini dulu ya, Bapak-Ibu, ibu-ibu, nanti saya lanjutkan. Ayat 27 dan ayat 28, jadi di sini jelas, sebelum Tuhan melakukan apapun, sebelum Tuhan berfirman, gitu ya, tadi kan dikatakan, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman. Berarti Allah memberkati dulu, baru Allah berfirman. Sebelum Tuhan melakukan apapun, sebelum Tuhan berfirman apa-apa, Tuhan memberkati mereka dulu. jadi sudah ada berkatnya, sudah datang dulu. Baru Tuhan itu berfirman. Berkatnya sudah disediakan, baru Tuhan itu berfirman. Tuhan memberkati, baru Tuhan berfirman. Coba ibu-ibu renungkan. Tuhan memberkati, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka. Jangan dibalik ya ibu-ibu. Jadi bukan Allah berfirman, baru kita mendapat berkat. Tapi Allah sudah memberkati mereka, baru Allah berfirman. Jadi berkat itu Tuhan sudah sediakan di awal. Jadi kalau kita belajar firman Tuhan ini dengan teliti, artinya berkat itu menjadi modal kita. Tuhan sudah siapkan modalnya untuk kita. Tuhan sudah siapkan aset buat kita. Saya bisa katakan bahwa berkat Tuhan itu aset buat saya. Jadi berkat itu bukan upah. Berkat itu bukan pencapaian. Jadi saya kerja keras untuk mencapai. Itu diberkati Tuhan. Tuhan sudah siapkan berkatnya. Berkat itu buat saya adalah modal saya. Sudah dimodalin. Sebelum Tuhan berfirman, Tuhan sudah memberkati. Sebelum kita melakukan sesuatu, Tuhan sudah kasih kita modal. Berkat itu adalah aset. Berkat itu bukan upah. Berkat itu bahkan bukan pencapaian kita. Kalau pencapaian kita hanya kita ukur dengan berkat, wow, kita akan tidak pernah puas. Kita akan jadi manusia yang tidak pernah puas. Dapat seribu, kepingin dua ribu. Dapat dua ribu, kepingin lima ribu. Dapat lima ribu, kepingin sepuluh ribu. Kejar, 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 kejar. Bagus sih. Tapi motivasinya yang salah. Karena berkat itu sudah bersama dengan kita. Bahkan ketika kita mulai mengerjakan apa yang Tuhan katakan, berkat itu sudah bersama-sama dengan kita. Berkat tidak datang nanti, berkat itu sudah ada. Jadi ayat ini, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka. Jadi sebelum Tuhan berfirman, sebelum Tuhan melakukan apapun, sebelum Tuhan menyuruh apapun, Tuhan sudah memberkati dulu. Kejadian 1 ayat 28. Ayat 28, Allah berfirman kepada mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka. Jadi sekali lagi, kita jangan logika berfikir, kita jangan dibalik, Allah berfirman dulu baru memberkati. Contoh, seringkali kita didik anak. Saya juga pernah salah, ibu-ibu. Kita didik anak. Kamu dengan baik-baik ya, supaya Tuhan memberkati kamu. Kamu harus begini ya, supaya Tuhan memberkati kamu. Kamu harus begini begitu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai seluruh. Supaya Tuhan memberkati kamu. Nah, padahal dikatakan di sini, Allah memberkati mereka baru Allah berfirman. Kesadaran kita akan, hal ini, itu akan mengubah cara kita mengelola. Saya sebagai orang tua dulunya juga gitu, karena saya juga produk, kalau kamu nggak begini, kamu nggak akan begitu. Kamu untuk ini, 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 untuk mendapat ini, ini, kamu harus itu, itu, itu. Nah, jadi, semakin kita bertumbuh di dalam Tuhan, semakin kita mengenal firman Tuhan, saya percaya banget Tuhan akan membukakan banyak pewahyuan-pewahyuan tentang firman yang menjadi makanan kita setiap hari. Jadi, sekarang kita berpikir, yang dimaksud Tuhan dengan, Tuhan memberkati, baru Tuhan berfirman. Jadi, berkatnya itu apa sih? Berkat ini yang kita perlu terima terlebih dahulu sebelum ada manajemen. Kan gitu ya? Jadi, berkat ini apa? Sebetulnya apa yang dimaksud Tuhan dengan Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman. Kadang-kadang kita berpikirnya, seringkali kita berpikir berkat itu hanya sebatas materi. Berkat itu sebatas dari punya utang jadi enggak punya utang. Jadi, selalu banyak sih yang mengkonotasikan atau membatasi kata berkat itu selalu berkaitan hanya dengan uang. Jadi, kita harus mencoba membedah lebih dalam apa yang dimaksud Tuhan dengan kata berkat itu. Kata berkat di ayat 28, Allah memberkati mereka. Saya enggak ahli bahasa Ibrani, Bapak-Ibu, Ibu-Ibu, tetapi saya belajar sedikit-sedikit. Saya belajar terus dan belajar terus. Ibu-Ibu sadar ya, segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini yang Tuhan ciptakan, Tuhan bukan menciptakan karena kebetulan. Betul ya? Tuhan bukan menciptakan semua yang Tuhan menciptakan bukan tanpa tujuan. Kita harus sepakat itu. Sepakat dulu ya. Kalau Tuhan mengatakan bahwa kita harus memanage, berarti Tuhan itu memberikan kemampuan memanage atau memerintah kita untuk memanage atau mengelola sesuatu, pasti Tuhan punya alasan. Tuhan menaruh berkatnya dulu, pasti Tuhan juga punya alasan. Tuhan menaruh kemampuan dulu untuk kita mengelola, juga Tuhan punya alasan. Jadi kan bukan sudah ada ikan, ada binatang, binatang, binatang. Jisuh kamu belajar memanage, kan? Enggak. Tuhan sudah memerintahkan kamu berkuasalah, kamu kelola lah. Dan sudah disiapkan. Jadi Tuhan pasti punya rencana, dan Tuhan punya maksud, dan semua rencana Tuhan itu, tujuannya selalu, saya sangat meyakini, tujuannya betul-betul suman satu, memuliakan Bapak kita yang di surga. Selalu seperti itu. Jadi kata berkat, kembali lagi saya katakan, kita belajar tentang kata berkat di ayat 28. Ingat ya Ibu-Ibu ya, ingat bahwa Tuhan berfirman, baru Tuhan memberkati. Tuhan berfirman, baru Tuhan memberkati. Nah apa sih Tuhan memberkati, kata berkat itu artinya apa? Kata berkat di ayat 28, dalam bahasa Ibrani artinya barak. Barak, bahasa Ibrani berkat, untuk kejadian satu ayat 28 adalah barak, atau barakah. Barak, atau barakah, atau kalau bahasa Arabnya kita tahu barakat, kalau bahasa Indonesia berkat. Kita kembali, kita belajar dari akar katanya. Jadi barak, atau barakah artinya itu begini, kalau kita visualkan, sesuai dengan bahasa Ibrani itu, seseorang yang sedang memuji Tuhan dengan menengadahkan tangannya ke atas gini. Itu. Definisi kata barak, atau kata barakah, dalam bahasa Ibrani. Jadi kita sedang memuji, dengan menengadahkan tangan kita ke atas, kepada Tuhan, kemudian Tuhan itu menaruh tangannya atas orang tersebut. Jadi ada, saya ilustrasikan saja. Jadi kata barak, atau kata barakah, atau kata berkat, dalam bahasa Indonesia, itu dalam bahasa Ibrani-nya barak, barakah itu artinya, saya sedang memuji Tuhan, saya sedang menangkat tangan saya ke atas, kemudian Tuhan menumpangkan tangannya atas saya, dan Tuhan berkata, aku mau bekerja lewat hidup kamu. Aku mau melakukan sesuatu lewat hidupmu. Itu kata berkat, yang hanya ditulis dalam bahasa Indonesia, Tuhan Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman. Jadi kata berkat yang ada di kejadian 21 ayat 28, itu maksudnya begitu. Jadi seseorang yang sedang menguji Tuhan, dan mengenadahkan tangannya ke atas, lalu Tuhan menumpangkan tangan atas orang tersebut, dan Tuhan berkata, aku mau bekerja lewat kehidupan kamu, aku mau melakukan sesuatu lewat kehidupan kamu. Jadi kata barak, kata barak di kejadian 1 ayat 28, atau kata berkat yang kita baca, Allah memberkati mereka, itu artinya Tuhan itu punya niat terlebih dahulu untuk bekerja lewat kehidupan kita. Jadi inisiatif datang dari Tuhan. Jadi Tuhan mau bekerja lewat kehidupan kita. Kalau kita bisa menyelami, memahami, merenungkan, menyelami, arti kata Tuhan memberkati, arti kata memberkati yang sesungguhnya, betapa dahsyatnya Tuhan. Ketika kita berdoa, mengangkat tangan kita, Tuhan menurunkan tangannya, memberkati kita, menumpangkan tangan atas kita, dan Tuhan berkata, aku mau bekerja lewat kehidupan kamu. Aku mau melakukan sesuatu lewat kehidupan kamu. Bayangkan ibu-ibu semua, dari awal kejadian 1 ayat 28, itu adalah sebelum manusia jatuh dalam dosa. Jadi dari awal Tuhan itu punya kerinduan yang luar biasa. Jadi dari awal Tuhan itu mau berpartner dengan kita, bekerja bersama dengan kita. Kalau kita bisa sebentar merenungkan. Wow. Gitu ya. Wow. Jadi dari awal desainnya Tuhan itu seperti itu. Jadi Tuhan punya inisiatif untuk bekerja bersama dengan kita. Tuhan punya inisiatif berpartner dengan kita. Berkat. Kata berkat yang di kejadian 1 ayat 28. Lanjut. Sampai di sini ya. Jadi kita belajar betul-betul bahwa inisiatif untuk Tuhan bekerja di dalam kita, itu artinya Tuhan memberkati kita. Inisiatif datang dari Tuhan, dan Tuhan betul-betul ingin berpartner, bekerja bersama, berpartner dengan kita. Lanjut. Kemudian untuk apa sih ketika Tuhan memberkati kita, kemudian Tuhan berkata, lalu berfirman kepada mereka. Tuhan memberkati mereka, kemudian keluarlah lima perintah kejadian 1 ayat 28. Pertama, beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu, beranak cucu. Dua, bertambah banyak. Tiga, penuhilah bumi. Empat, taklukkanlah itu. Lima, berkuasalah. Atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Sama dengan ayat 26 tadi, sebagian. Jadi, Tuhan berfirman, beranak cuculah. Sayang ya, di bahasa Indonesianya disebut beranak cucu. Kalau bahasa aslinya itu, kita bacanya parah. Parah. Jadi jangan salah, tadi ada barak, ada rada, barak, parah. Parah itu, bahasa Inggrisnya, be fruitful, berbuah. Tapi di bahasa Indonesia kan, beranak cucu. Jadi, asumsinya nih, kalau kita ketemu, kita sharing ayat ini, anak-anak muda, wah, itu bukan untuk saya lah. Saya belum menikah, beranak cucu, hanya konotasi anak beranak, kawin mengawinkan. Sebetulnya, tidak seperti itu, ibu-ibu. Jadi, bahasa Ibraninya artinya parah, bahasa Inggrisnya, be fruitful. Bahasa Indonesianya, berbuah. Jadi, ketika Tuhan memberkati kita, kemudian Tuhan meminta, atau Tuhan memerintahkan kita, supaya kita berbuah. Berbuah. Be fruitful. Berbuah. Untuk berbuah, kita ingat ilustrasi pokok anggur. Untuk berbuah, pohon itu perlu pertama. ditanam dan berakar dalam. Untuk bisa berakar, harus dimanage. Kembali lagi, kita perlu mengelola. Belajar dari pohon, kita akan belajar banyak tentang pengelolaan. Sebuah pohon, harus dibersihkan, diberi pupuk, disiram, dirawat, gitu ya. barulah pohon itu bisa berbuah. Alkitab itu luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Jadi, dari awal, sebelum kita itu diberi kemampuan, sebelum kita harus menjalankan perintah Tuhan, kita harus berbuah. Kita sudah diberi, bekerja bersama Tuhan, Tuhan sudah kasih kita tools untuk kita mengelola, memanage. Jadi, Tuhan sudah siapkan semuanya, ibu-ibu. Kelolalah, apa yang ada hari ini dalam kehidupan ibu-ibu dengan baik. Pasti akan berbuah. Be fruitful. Berbuah. Jadi, parah, be fruitful, berbuah, atau kalau bahasa sekarang, bahasa kerennya, kita harus produktif. Kita harus produktif. Kita tidak boleh males. Dan saya sangat yakin sekali, bahwa tadi ya, ketika kata Tuhan memberkati, artinya bahwa kita berdoa, menangkat tangan kita, kemudian Tuhan turun tangan, tangannya Tuhan turun memberkati kita, dan Tuhan berkata, aku mau bekerja bersama dengan kamu, aku mau berpartner dengan kamu, artinya Tuhan akan memberi kita kemampuan. Kita akan menjadi perempuan-perempuan pertama, produktif, karena banyak hal di dalam kita yang harus kita keluarkan. Banyak sekali ke kita, kita mampu memanage diri kita, dan kita menyadari, bahwa partner kita, Tuhan memilih aku menjadi partnernya. Hidup kita akan menjadi sangat produk. produktif. Ibu-ibu sadar nggak? Mungkin waktu kecil kita pernah punya mimpi, pengen ini, jadi ini, jadi itu, cita-cita. Di dalam firman Tuhan, juga dikatakan, Tuhan memberikan ada yang satu, dua, lima talenta, tidak ada yang tidak punya talenta. Betul ya? Semua diberi talenta. Yuk, kembangkan. jadilah perempuan-perempuan yang produktif, karena kita pasti bisa menjadi perempuan yang sangat produktif, karena partner kita, Tuhan Yesus, nggak usah takut. Apa yang menjadi mimpi ibu-ibu ketika kecil, coba didoakan, kalau itu mimpi belum terwujud. Coba didoakan, karena yang harus keluar dari hidup kita itu produk-produk yang ilahi. Karena Tuhan yang ilahi itu hidup di dalam kita. Dan partner kita, wah, kita kalau berpartner dengan, misalnya di sini, waduh, kalau tiba-tiba nih, saya disamperin Gubernur Jateng itu, Pak Ganjar, istrinya Pak Ganjar, misalnya. Bu Inayok berpartner dengan saya, bikin sekolah, wah, pasti saya sudah, wah, berbunga-bunga gitu ya. Waduh, senang banget, siapa sih yang bisa mengganggu saya, kalau partner saya, istrinya Pak Ganjar, misalnya. Sekarang ibu-ibu tahu partner kita Tuhan Yesus. Betapa sumbernya nggak akan mungkin kering. Betul kan? Idenya nggak mungkin bantut. Hikmat Tuhan akan terus mengalir. Kita harus sadar tentang hal itu. Apakah kita punya talenta? Pasti punya. Satu, jangan digubur. Kembangkan. Nanti kita akan lanjutin. Ini ada lima-lima tadi. Jadi, sadari setiap kita punya talenta, dan partner kita Tuhan sendiri. Jadi, kita harus menjadi wanita-wanita yang produktif. Yang kedua, setelah beranak cucu, kemudian perintah yang kedua, bertambah banyak. bertambah banyak bahasa Ibrani-nya rabah. Bahasa Inggrisnya multiply. Bahasa Indonesia melipat gandaan. Kalau pelipat gandaan itu, bukan menambah. Antara multiplikasi dan addiction itu dua hal yang berbeda. Tuhan Yesus itu kalau bekerja, enggak. Lecehan gitu loh ibu-ibu. Enggak. Aduh, ecek-ecek itu. Enggak. Ilustrasinya kembali lagi kepada buah. Ketika tanaman itu, batang pohon itu, ditanam dengan benar, dikelola dengan benar, dirawat. Dari satu biji, ketika dia tumbuh, buahnya enggak cuma satu, betul ya ibu-ibu ya? Dari satu biji pohon apukat misalnya, di rumah saya di Kopeng, di Yayasan Wondok-Wondok itu, dari satu biji apukat, kita rawat, benihnya kita urus, kemudian setelah ada tunasnya, kita pindah ke dalam tanah, kemudian kita kelola, kita manage menjadi pohon apukat. Dan pohon apukat juga tidak menghasilkan hanya satu buah apukat, betul kan? Pohon apukat akan menghasilkan mungkin bahkan ratusan buah apukat yang bisa saya panen terus. Selama pohon itu saya kelola, saya rawat, saya manage dengan baik, dari satu biji akan menjadi ribuan buah. Betul ya? Dan itu namanya multiplikasi. Bertambah banyak. Bahkan dari satu biji apukat, bisa menjadi satu pohon, bahkan mungkin bisa nantinya menjadi sebuah hutan apukat, kalau itu dikembangkan terus. Itu yang dimaksud tentang bertambah banyak atau bermultifikasi atau bahasa ibraninya rapah. Ibu-ibu ingat, Yesus memperkenalkan buah itu selalu tidak ada yang cuma satu kali lipat. Enggak. Perumpamaan tentang penabur di Matius 13 ayat 8. Kita akan membaca di situ, berlipat menjadi 30, 60, bahkan sampai 100 kali lipat. Artinya, semua kita harus terus menambah sesuatu kepada upaya kita untuk bermultiplikasi. Kita kelola lagi hidup kita. Kita produktif, kemudian kita bermultiplikasi. Imani. Tuhan yang memilih kita menjadi, bekerja bersama dengan dia. Dan Tuhan sudah memberkati kita. Jadi sebelum kita melakukan lima hal ini, Tuhan sudah memberkati kita. Kita sudah dikasih modal, dikasih aset. Yang ketiga, perintah yang ketiga adalah penuhilah bumi. Pengertiannya adalah kita harus menyebarkan produk kita, kita harus terus memberitakan atau istilahnya, kalau zaman sekarang, kalau teori manajemen, marketing. Kita harus menceritakan injil kabar bayi ini kepada sebanyak mungkin orang. Kalau kita pakai produk yang bagus, kita sudah menikmatinya, kita sudah mengalaminya, dan kita sudah merasakannya, kita pasti akan cerita sama teman-teman kita. Saya berharap, kita juga akan menjadi marketing-marketing yang hebat untuk injil kabar baik. Kita menjadi marketing-marketing yang hebat untuk kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah harus kita beritakan, karena itu perintah. untuk kita bisa memarketing-marketing atau menceritakan atau menyebarkan, kan kita harus mengalami dulu. Saya tidak bisa ngomong bahwa nasi bejek ibu jelantik itu enak kalau saya belum makan. Gitu. Jadi saya harus makan dulu, kemudian saya bongkar isinya, aduh ada ayam bumbu balinya, saya paling suka sambelnya, sangking saya sukanya, dan saya tahu di Salatiga tidak ada. Ketika saya mau pulang dari Bali yang bulan Mei kemarin, saya beli. Saya take bungkus, saya order diantar ke hotel, saya bawa pulang. Saya serahkan kepada adik saya, karena adik saya itu punya kafe. Saya bilang, kamu harus jualan ini di kota Salatiga, pasti laku. Artinya saya menceritakan, saya menyebarkan betapa enaknya nasi bejek ibu jelantik yang saya makan waktu itu di Bali. Saya bisa cerita isinya apa. Sama, kita harus, kita ini untuk menceritakan kabar baik Injil Kerajaan Allah itu harus, bukan pilihan, tetapi sebuah kewajiban. Tetapi kita harus paham, kita harus mengerti, supaya kita dan kita harus mengalami, kita mengecap, merasakan, menikmati Tuhan, dan kita akan bisa cerita. itu wajib hukumnya. Setelah itu, yang keempat adalah taklukkanlah bumi. Maksudnya adalah taklukkan. Produk ilahi yang Tuhan taruh di dalam kita itu, kita harus kuasai, kita harus measuring, kita harus skillful, kita harus ahli. Seperti itu. supaya kita bisa menjadi pembawa kabar Injil Kerajaan Allah dengan sangat katam, bagus, gitu, paham. Artinya kita harus menguasai, kita harus measuring, kita harus skillful. Sama Ibu-Ibu, kita bisa memberitakan Injil Kerajaan Allah lewat dunia yang kita hidupi hari ini. Saya sebagai pendidik, saya harus kuasai dunia pendidikan. Major saya di dunia pendidikan, talenta saya di dunia pendidikan. Jadi saya dalami betul supaya saya major, saya skillful. Jadi saya bisa bekerja memakai skill saya atau istilahnya kalau Ibu-Ibu ingat menggunakan ketika Yesus bilang sama Petrus pinjem peraumu ya. Lebih dalam aku mau Yesus mau naik kotbah dari atas perau itu. Jadi bisa saya katakan Tuhan bisa pakai bisnitaya, Tuhan bisa pakai sekolah saya. untuk di situ kerajaan Tuhan diberitakan, untuk di situ mereka melihat, mereka menikmati gambar dan rupa Kristus yang Tuhan sudah desain dari awal. Keserupaan dengan Kristus itu harus menjadi nyata dalam kehidupan saya lewat dunia pendidikan yang Tuhan percayakan kepada saya. Jadi saya harus major, skillful. Saya dipercaya oleh Dinas Pendidikan Kota, saya dipercaya oleh Dinas Pendidikan Provinsi, dan mereka tahu saya bukan, saya nggak pernah pakai jilbab gitu. Bahkan saya satu-satunya yang nggak berkerudung. Tapi karena mereka lihat skill saya dan mereka lihat kejujuran saya, mereka lihat komitmen saya, mereka lihat bahwa saya orang yang kerja nggak pernah cari mikirin honor gitu ceritanya gitu ya. Kerja ya untuk dunia pendidikan, ayo kita jalan dapat uang transport ya, haleluya. Nggak dapat uang transport, ya tetap bekerja. gitu. Dan ketika saya diminta untuk terlibat di Kota Salatiga dan di Provinsi buat saya, itu adalah ladang saya memarketingkan Injil Kerajaan Allah lewat pekerjaan saya, lewat skill saya. Itu, taklukan. Taklukan. Jadi ibu-ibu punya skill apa? Masak. Ayo. Bikin kue. Iya bikin kue yang enak. Bisa catering, ya Tuhan kasih hikmat, bikin makanan-makanan yang nggak ada yang kue enak sampai orang itu tertarik. Sambil masak, sambil berdoa, minta hikmat Tuhan, bikin kue jajan pasar yang menarik. Tuhan sangat mungkin. Dan Tuhan sangat bisa. Dan Tuhan sangat mampu memberi kita hikmat sampai kita skillful di keahlian kita masing-masing. ingat partner kita Tuhan Yesus. Dan Tuhan yang sudah memilih kita untuk bekerja bersama dengan kita. Ibu-ibu, kalaupun cuman jadi ibu rumah tangga, yuk belajar skill komunikasi dengan suami, dengan anak, sampai rumah kita adem, ayem, enak, penuh, bahagia. Nggak ada nada-nada tinggi, nggak ada teriak-teriakan, nggak ada terbang-terbang piring. Ya, adem, ayem, skill komunikasi kita terus belajar. Terus di asah. Tuhan bisa tolong? Sangat menolong. Manajemen komunikasi, mengelola. Tuhan sudah kasih kepada kita. Yang kelima adalah berkuasa. Berkuasa muncul. Lagi sama dengan yang ayat 26. Itu artinya radah. Jadi, kata berkuasa di kejadian 1 ayat 28, bahasa Ibraninya itu radah. Sama dengan kata berkuasa di kejadian 1 ayat 26. Artinya, kita harus memanage. Tuhan memerintahkan kita untuk kita mengelolanya. Jadi, produktif. Kita harus produktif. Kita bermultiplikasi. Kita harus menyebarkan indil kerajaan alam. Memenuhi bumi. Kita harus bisa menaklukkan. Kita harus skillful. Kita harus mahir dan kita harus bisa memanage semuanya itu. Lima hal itu ditulis di kejadian 1 ayat 28 sebagai tanda bahwa lima hal ini bagian penting untuk manusia berbuah. Kita harus berbuah. Kita harus berbuah. Kita tidak mungkin apa ya, istilahnya gini. Berbuah itu wajib. Alkitab menyatakan itu. Kalau kamu tidak berbuah, akan dipotong, dibakar. Betul ya, ibu-ibu ya? Jadi, kita harus berbuah. Simpulannya gini. Terus, gimana caranya? Mengeluarkan dari hidup kita lima hal dalam kehidupan kita sehari-hari. Lima hal tadi. Ini kan kita harus aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Produktif. berlipat ganda. Kemudian, kita memberitakan injil kerajaan halah. Kita skillful. Kemudian, kita mampu memanage. Lima hal ini harus ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Jawabannya sederhana, ibu-ibu. Kita harus bekerja. Bekerja, dalam tanda kutip, kalau saya memang punya pekerjaan. Kalau ibu, rumah tangga juga ibu itu bekerja. Bekerja mengelola rumah tangga ibu. Bekerja mengelola keuangan yang suami ibu percayakan. Bekerja mengelola anak-anak. Bekerja mengelola mendidik anak-anak. Bekerja. Semua kita bekerja. Kita ini nggak ada yang ngambut. Betul ya? Masak, ke pasar, kita semua bekerja. Tapi ketika kita bekerja, ketika kita sedang bekerja, seperti saya di dunia pendidikan, ketika saya bekerja, saya harus produktif. Berarti saya harus punya hal-hal yang baru dalam dunia pendidikan. Saya harus mengembangkan hal-hal yang baru. Saya harus melipat-gandakan skill saya, kemampuan saya kepada guru-guru saya. Saya harus melipat-gandakan semua talenta yang Tuhan kasih dalam hidup saya terus kepada orang-orang di sekitar saya. Supaya ketika tiba waktunya Tuhan memanggil saya pulang, pekerjaan ini tidak berhenti. Skill saya itu tidak terkubur di dalam makam, tetapi terus bermultifikasi. Benih itu harus tertanam, biji pohon alpukat tadi contohnya yang di rumah saya, ini kenyataan alpukat di rumah saya banyak, pohon alpukat. Itu harus tertanam dulu di dalam tanah, kemudian dia berbuah-buah-buah berlipat ganda serak 30, 60, 100 kali lipat. Sama dengan skill saya, saya harus terus bekerja, saya harus melipat gandakan skill di dalam kehidupan saya kepada orang-orang di sekitar saya, supaya Injil kerajaan Allah tersebar, semakin menyebar. Betul, ibu-ibu? Kita harus berbuah, kita harus memberitakan Injil kerajaan Allah dan ketika kita terus bekerja, kita terus bekerja, kita tahu partner kita itu Tuhan dan kita terus menyembah, mengangkat tangan kita dan kita menyadari bahwa Tuhan telah menurunkan tangannya ke atas kita dan Tuhan berkata aku mau bekerja bersama dengan kamu, aku mau berpartner dengan kamu. Ketika kita mengangkat tangan, kita berdoa, kita sedang menyembah Tuhan. Jadi, pekerjaan kita adalah penyembahan kita kepada Tuhan. apapun yang Ibu kerjakan, lihatlah itu sebagai penyembahan kita kepada Tuhan. Kan kita mengangkat tangan, memuji Tuhan, Tuhan menurun tangannya atas kita, Tuhan berkata, aku mau bekerja bersama dengan kamu, aku mau berpartner dengan kamu. Artinya Ibu, sederhana, pekerjaan kita adalah penyembahan lihatlah setiap hari, lihatlah setiap hari, suami kita, anak-anak, karyawan, kalau ibu-ibu punya karyawan, ibu-ibu punya teman, lihatlah, apapun yang kita kerjakan, lihatlah itu sebagai penyembahan kita kepada Tuhan. Kita akan happy bekerja, karena kita tahu kita sedang menyembah Tuhan. Bisa enggak? Bisa, karena Tuhan sudah memberkati kita, baru Tuhan berfirma. artinya berkat itu sudah ada duluan. Sudah jelas, kita enggak khawatir. Berkat itu modal kita. Ya kan? Berkat Tuhan yang turun tangan atas kita. Kita angkat tangan, Tuhan turun tangan, Tuhan ngomong sama kita. Jadi, pekerjaan kita adalah penyembahan kita kepada Tuhan, ibu-ibu. Kelola. Belajarlah mengelola. Sederhana. Belajarlah mengelola apapun yang Tuhan berikan, apapun yang saat ini talenta, bakat yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan ibu-ibu. Kembangkan itu terus. Sampai ibu-ibu menaklukkan skill itu. Sampai ibu-ibu majoring. Sampai ibu itu skillful. Kuasai betul. Kuasai betul. Dan lipat gandakan terus karunia di dalam kehidupan ibu-ibu. Berlipat ganda anak-anak harus menikmati orang-orang terdekat ibu-ibu harus menikmati. Kalau punya staff, staff kita harus menikmati semua talenta yang Tuhan berikan dalam kita. Apakah setiap kita itu punya talenta? Yakin kan? Tadi saya katakan ada yang Tuhan kasih satu, ada yang kasih dua, ada yang kasih lima. Sayang yang dikasih satu itu ditanam. Tuhan bilang kan? Jadi jangan sampai kita menanamnya. Tapi kita pasti punya. Dan sore hari ini saya katakan bahwa yuk cari tahu pekerjaan baik apa yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kita dan kita harus keluarkan itu. Kita harus keluarkan itu. Semua pekerjaan baik yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan. Tuhan punya pekerjaan dalam kehidupan ibu-ibu dan Tuhan pasti menyiapkan yang lebih banyak. Kita harus memanek kehidupan kita, kita konsentrasi kepada hal-hal yang prioritas, tanggung jawab, tadi keserupaan dengan Tuhan itu wajib sih. Saya enggak bahas tapi itu wajib. Dan yakini bahwa Tuhan punya pekerjaan yang baik dalam kehidupan kita yang harus kita gali keluar. Bekerja memberi buah, kerajaan Allah yang dia mau bawa keluar dalam kehidupan kita. Dan buah itu harus dikeluarkan. Saya baca ya dua ayat terakhir ya di Filipi 1. Di Filipi 1 ayat 21 sampai 23. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini itu berarti bagiku bekerja memberi buah. hari ini kita semua yang sumbing ini kita masih hidup di dunia ini. Artinya bagiku bekerja memberi buah. Jadi kita tidak boleh tidak berbuah. Jadi saya katakan kita wajib berbuah. Itu hukum. Jadi kalau namanya hukum itu harus dilakukan ibu-ibu. Kalau ranting itu enggak nempel sama pokoknya ranting itu tidak berbuah akan ditepuk. dibakar dibuang. Jadi itu firman Tuhan yang mengatakan. Jadi memberi buah sepanjang selama kita masih hidup harus hidup kita harus hidup di dunia ini itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Oke. Jadi bekerja memberi buah bagi kerajaan Allah itu wajib. Dan kita harus keluarkan semua yang terbaik dari dalam kehidupan kita. Satu ayat lagi Ephesus 2 jadi pekerjaan kita apa gitu ya Ephesus 2 ayat 10 karena kita ini buatan Allah jadi kalau baca ayat pelan-pelan kita ini buatan Allah coba direndungkan sebentar kita ini buatan Allah wow Allah pernah salah gak sih? gak mungkin gitu Allah pernah mendesain sesuatu terus reject gitu gak ada buatan Allah gak pernah ada yang reject gak pernah ada yang disail kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus kita sudah ditebus oleh Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik artinya Tuhan sudah siapkan pekerjaan baik pekerjaannya baik loh Tuhan meniapkan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya ya kan Allah sudah siapkan semuanya Tuhan sudah siapkan semuanya pekerjaan baik ia mau supaya kita hidup di dalamnya jadi Tuhan mau kita hidup di dalam pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan artinya kita menghidupi pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan jadi artinya ibu-ibu gak ada ya ibu-ibu pengangguran lagi gak ada ibu-ibu pengangguran lagi dan ibu-ibu harus menggali keluar semua potensi pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan pekerjaan baik itu sudah ada di dalam kita jadi dia telah menyiapkan pekerjaan yang baik dalam kita dan kita sudah ditebus oleh Kristus Yesus jadi jangan bilang aduh aku gak tahu pekerjaanku apa aku gak tahu panggilanku apa aku gak tahu pelayananku apa kita semua punya pelayan kita semua bisa melayani dan kita bisa memanage semuanya yang Tuhan sudah siapkan bagi kita jadi pesan saya cari tahu apa pekerjaan baik itu keluarkan semua itu untuk memberkati orang Tuhan punya pekerjaan dalam kehidupan ibu-ibu temukan itu masih banyak dan masih sangat banyak yang dia siapkan buat saya buat ibu-ibu selama kita masih harus hidup di dunia ini kita harus berbuah jadi untuk bisa berbuah kita harus manage kehidupan kita kita konsentrasi kepada hal-hal yang prioritas keserupaan dengan Kristus kemudian pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan manage semuanya ibu-ibu berkat modalnya Tuhan sudah siapkan untuk kita semua saya selesai Tuhan Yesus memberkati kita semua saya kembalikan ke ibu-ibu julie kembalikan 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 Terima kasih.